Intro Hari ulang tahun ke-77 Tentara Nasional Indonesia tahun ini menyisakan pekerjaan rumah besar yaitu sejumlah pelanggaran yang dilakukan beberapa personel militer Tindakan ini memengaruhi citra lembaga di mata masyarakat yang pada Juni 2022 mencapai titik terendahnya Hasil survei tatap muka Litbang Kompas yang dilakukan secara periodik Di 34 provinsi merekam jika dalam kurun Januari 2015 hingga Januari 2022 persepsi publik terhadap kinerja TNI dinilai relatif sudah sangat baik yang di tingkat kepuasan rata-rata 90% untuk tiap periode survei Namun pada Juni 2022 peringkat itu anjlok mencapai titik terendah yaitu di angka 84% Sementara itu berita baik datang dari laporan Global Firepower 2022 Dalam laporan ini kekuatan militer Indonesia tidak dapat dipandang sebelah mata Di tingkat dunia dari 142 negara yang dinilai Indonesia mendapat peringkat ke-15 untuk seluruh penilaian Mulai dari tenaga personel, alat utama sistem senjata atau alutsista hingga potensi sumber daya alam Saat ini peringkat pertama kekuatan militer dunia masih dipegang Amerika Serikat Di tingkat Asia, militer Indonesia peringkat ke-9 Sedangkan di Asia Pasifik menduduki peringkat ke-8 Sementara di lingkup Asia Tenggara, militer Indonesia berada di peringkat pertama Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton!